statusnya masih pacaran. Siapa saja mereka yang pertama kali merayakan Idul Fitri bersama pasangan? Insert pagi spesial Hari Raya Idul Fitri akan membahasnya berikut ini. Bagi Biri Syahputra, barangkali baru pada lebaran tahun inilah yang merasakan sesuatu yang sangat istimewa. Adik al-mahrum komedian Olga Syahputra ini rupanya bisa tersenyum sumringah lantaran merayakan lebaran kali ini tak sendirian lagi alias Biri sudah dinampingi oleh sang kekasih tercinta. Iya, sejak cintanya disambut hangat oleh Susan Sameh, tentu saja Biri bisa merayakan hari kemenangan bersama pujaan hatinya tersebut. Dan tiada kata yang bisa Biri ucapkan atas anugerah terindah yang Biri peroleh, kecuali ia tahan tintinya mengucapkan Alhamdulillah. Biri pun tak mau menyianyikan kesempatan baik di Hari Raya Idul Fitri ini. Ia berencana akan mendatangi orang tua Susan Sameh untuk silaturahmi dan bermaaf-maafan. Alhamdulillah bersyukur dikasih sama pendamping atau pasangan yang lagi dekat sama Bang Bili, orangnya baik, terus pengertian, dan lebaran tahun ini nggak sendiri lagi. Insya Allah tahun ini Bang Bili mungkin ke tempat orang tua dari orang yang spesial di samping Bang Bili. Apapun yang Bang Bili jalankan sama orang sekitar Bang Bili, pasti Bang Bili bahagia. Ya ditambah monumen di hari yang spesial, di hari Ridul Fitri, ditambah lagi orang yang ada di samping Bang Bili itu, tambah-tambah bahagiannya Bang Bili. Sejak cintanya berlabuh di hati Susan Sameh, Bili terlihat tak main-main dalam menjalani jalinan cintanya tersebut. Keseriusan terus Bili perlihatkan kepada Susan Sameh, termasuk saat lebaran di mana dirinya akan menemui kedua orang tua Susan. Bili berencana akan membawa makanan khusus untuk orang tua Susan, yaitu olahan rendang daging buatan ibu nanya tercinta. Apa yang bawa, paling bawa makanan nyokap paling rendang, dendeng gitu, aja ngasih ke mama mertua, sih. Nggak, paling makan makanan yang kayak gitu doang, terus sekalian minta maaf, silaturahmi, paling penting itu. Tak cuma Bili Syah Putra saja yang berbahagia karena bisa merayakan lebaran pertama dengan pasangan. Komedian Amin pun untuk pertama kalinya merayakan idul fitri bersama sang istri tercinta, Evelyn Nada Anjani. Bagi Amin pribadi, bisa merayakan lebaran bersama pasangan diakui sebagai sesuatu yang istimewa. Dan momen istimewa itu juga sudah Amin lewati bersama sang istri di saat puasa lalu, di mana mereka bisa santap sahur bersama di sebuah warung bercelele seperti yang Amin unggah melalui jaringan pribadi Youtubenya. Ada lagi selebriti selain Amin dan Bili Syah Putra yang merayakan lebaran pertama dengan pasangan, yaitu Raya Kohandi. Iya, sejak menikah dengan Amdriyanto 23 April lalu di Pulau Dewata Bali, praktis lebaran tahun ini Raya Kohandi merayakannya bersama abu, sapaan sang suami tercinta. Tentu menjadi kebahagiaan tersendiri yang dirasakan wanita 26 tahun ini, bisa merayakan hari kemenangan bersama orang tercintanya. Merayakan lebaran pertama dengan pasangan baru juga dilewati artis cantik Prisya Nasution. Iya, sejak menikah lagi untuk kedua kali dengan Idil Putra awal Juni lalu, wanita yang biasa disapa Pia ini akhirnya bisa merayakan puasa lalu dan hari lebaran tahun ini dengan pasangan barunya. Pia pun tak mau menyanyiakan kesempatan yang langka tersebut. Seperti pada saat puasa kemarin, sesibuk apapun dirinya, ia pasti menyempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama sang suami tercinta. Sebenarnya nggak terlalu ya serial seperti biasa ya, gimana syuting-syuting pulang ke rumah, oh udah gitu sih. Nggak, emang pekerjaanku seperti ini mereka juga udah tahu. Bersama Yulisha Putra, Aming, Raya Kohani dan Prisya Nasution, artis Putri Titian yang telah menikah dengan Junior Lim pada akhir Mei lalu juga merayakan lebaran pertamanya dengan pasangan. Bagi Putri Titian, momen tersebut tentu saja menjadi sesuatu yang membahagiakan dirinya. Karena bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri atau setelah menggelar pernikahan, Junior Lim sang suami telah menyatakan dirinya sebagai seorang mu'alaf. Praktis, hal itu membuat Hari Raya Idul Fitri tahun ini bagi Putri Titian dan Junior Lim menjadi sesuatu yang jauh berbeda. Begitulah keseruan para selebriti yang pertama kalinya merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama pasangan masing-masing. Semoga di harian Fitri ini mereka semakin erat dalam menjalin celaturahmi dan keharmonisan hubungan. Amin. Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah langsung digunakan mantan Presiden B.J. Habibie untuk mengadakan open house bagi warga masyarakat yang ingin halal bihalal di kediamannya kawasan Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Seperti juga tahun sebelumnya, open house yang dimulai sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum itu dipadati sejumlah kalangan pejabat dan warga yang antusias bersalaman dengan B.J. Habibie. Sebagai seorang mantan Presiden, penjagaan keamanan tentu menjadi hal utama. Begitupun dalam open house yang digelar kemarin. Kendati begitu, hal tersebut tak mengundurkan niat masyarakat untuk tetap antusias dan bersabar menanti giliran untuk bisa bersuah langsung dengan B.J. Habibie. Open house hari ini trafiknya lebih cepat karena Eang gak bisa terlalu lama berdiri kan. Jadi udah sambil duduk, terima tamunya, prosesnya juga cepat banget, gak bisa foto-foto. Seja-ja ngerti capek, tapi Eang sih fine-fine aja tuh senyum-senyum aja di dalam, happy-happy aja gitu. Terus saya tanya yang capek gak karena dari jam 5 kalau gak salah, jam 5 udah mulai open house. Capek apa enggak, terus mau istirahat juga atau enggak, it's okay. Belumnya, rame, jam 5 udah rame. Ini emang udah tradisinya yang sih, lebaran pertama dari masih ada yang putri sampai sekarang, open house buat siapapun. Dan sampai saat ini beliau masih bertindak sebagai seorang bapak bangsa gitu, yang mayomi, yang terus menginspirasi. Dan mudah-mudahan inspirasi dari Bapak Presiden Habibie itu bisa menginspirasi generasi muda gitu ya. Suasana menyebut hari kemenangan juga begitu terasa di kediaman artis Popi Bunga dan keluarga besarnya di kawasan Jakarta Timur. Seperti tradisi idul fitri sebelumnya, usai sholat id, Popi dan sang suami juga anggota keluarga lainnya, bersimpu di kaki bunda Popi untuk mengaturkan permohonan maaf lahir batin. Walau bukan kali pertama dilakukan, suasana ini tetap terasa sakral dan haru di hati Popi. Terlebih sejak sang ayah tiada tiga tahun silam. Nah sekarang biasanya kalau habis sholat id, karena memang ada mami di sini atau orang yang dituakan, kita selalu sungkepan dulu. Biasanya kan ada papi almarhum, tapi karena papi sudah tidak ada jadi kita sungkepan sama putih. Biasanya kan ada di sini atau tidak ada di sini atau tidak ada di sini. Lebaran menjadi ajang kumpul untuk saling bersuah dan melepas rindu. Pasalnya selama ini semua keluarga menjalani kesibukan satu sama lain hingga jarang bertatap muka. Momen kebersamaannya, terus karena memang kan kita juga sibuk masing-masing ya, kalau misalnya bukan idul fitri itu kayaknya susah banget gitu ketemunya. Jadi kalau kayak gini bener-bener harus dinikmatin banget. Terus lebih ke kusyu untuk minta maafnya kali ya gitu. Lebih kayak kalau gue punya salah atau segala macem, lebih dari hati lah gitu minta maaf ya gitu. Terus lebih ke apa ya, menjadi fitri. Kebersamaan aja sih. Tak hanya itu, mengingat semua anggota telah berkeluarga, popi pun kebagian tradisi membagi-bagikan selam tempel untuk para keponakan. Momen ini dinilai popi sebagai hiburan seru di hari lebaran ini. Lebih banyak sahabat ya itu, terus juga anak kita juga sudah mulai besar nih. Ini kebetulan anak kita kayak umurnya gak beda jauh gitu kan. Terus kalau tahun ini mereka udah ngerti jadi lebih seru ramadannya. Serunya tuh, seru nangisnya ya kan, seru berantemnya gitu. Tapi ya momen itu sih yang paling kita tunggu, kalau misalnya lagi bareng. Kalau di perumahan gitu ya rumahku, keliling-keliling ya bawa tas lempang gitu, buat kantong duit, buat kantong duit itu nangguk-nangguk, bahasanya nangguk ya gitu, jadi keliling-keliling komplek, ketemu tetangga-tetangga terus mumpulin, nanti pas udah terakhir ya kayak, eh dapet berapa, dapet berapa duitnya. Palingan itu sih momennya yang gak bisa dilupain. Kalau anak sekarang kan, kalau aku ya, aku sih belum ajarin dia untuk ngerti duit gitu, ya palingnya kalau dikasih teh air sama tanda-tandanya, gue yang terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari keluarga Fatah Ripad, dan Kopi Bunga mengucapkan, Milo, Eri, Mova, Izin, mohon maaf lahir dan mati. Ya, masuk. Hai Nuwala, ada siapa? Ada aku! Oh, makasih datang. Thank you, thank you. Ini kenalkan. Eh, langsung bangun loh dia. Langsung bangun. Siapa ini namanya? Namanya siapa? Oh, belum bisa jawab. Namanya siapa? Ini, ini juru bicaranya. Namanya? Delmar. Baby Delmar. Baby Delmar. Belfandi Mulya, Mulyana. Panjang ya, Nek? Kalau di imigrasi, ngatirnya agak panjang ya. Apa artinya Delmar? Arti namanya juga. Oke. Delmar. By the Ocean. Delmar itu bahasa Spanyol, artinya di pinggir laut. Which is my favorite place. Aku panggil senang. Oh, sebenarnya. Gakut sih sebenarnya. Secara misku durung. Jadi senangnya di pinggir pantai. Senangnya di pinggir pantai. Tentang, Tentang. Ini apa terjadinya sebenarnya di pinggir pantai juga. Terjadi apa ya? Itu yang kita ingin tahu. Akan bisa, kita akan bertanya lebih dalam lagi ya. Bagaimana kemarin lahirannya, terus juga persiapannya apa, rasanya apa setelah 6,5 tahun. Lupa ya? Oh, terus lah ya? Rasanya ya? Terima kasih. Bagaimana ini lebarannya dengan anak-anak baby yang kali ini jadi anggota baru di keluarganya. Ya, Nesli. Ya, pasti. Tentang, kulit. Sesehat lagi? Oke, sesesehat lagi tentunya di? Inset Pagi! Sesehat lagi tentunya di? 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 Sesehat lagi tentunya di?